Haleluya, puji Tuhan, bersuka cita saudara kasih Tuhan, amin, Tuhan selalu menolong kita, katakan amin, karena itu apa yang kita sudah persembahkan di hadapan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan kita percaya berkat yang dahsyat pun turun dalam kehidupan kita, katakan amin. Saudara hari ini kita akan melihat dan merenungkan kebenaran firman Allah, saya ingin ajak saudara membaca di dalam Yosua, fasal yang pertama, ayat yang kelima, keadaan membuat kita semakin kuat, ini tema kita. Yosua 1, ayat yang kelima kita baca sama-sama, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara ini perkataan yang disampaikan oleh Allah kepada Yosua dan hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana pengalaman hidup Yosua ketika dia mendampingi Musa. Karena sesuai dengan janji Allah, kita bisa melihat satu gambaran kehidupan yang juga harus kita terapkan dalam keluarga kita. Betapa pentingnya seorang pemimpin itu mewariskan sesuatu yang berharga untuk generasi yang berikutnya. Betapa pentingnya orang tua mewariskan teladan kehidupan bagi anak-anaknya. Seorang pemimpin rohani, ya Musa dia mewariskan sesuatu yang berharga bagi Yosua anak rohaninya. Sampai-sampai kita melihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa dilakukan juga kepada Yosua. Saudara, kalau seseorang menggantikan posisi sebagai pemimpin, orang kebanyakan bisa lakukan. Benar enggak? Ya, yang sekitar kita saja kita bisa lihat dengan banyak cara orang bisa melakukan sesuatu bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi, kalau seorang pemimpin yang pertama disertai Tuhan, kemudian pemimpin yang berikutnya disertai Tuhan, itu yang tidak bisa dilakukan orang kebanyakan. Karena apa? Musa disertai Tuhan. Dan saatnya Yosua menggantikan posisi Musa. Yosua pun disertai Tuhan. Ini penting. Ketika orang tua disertai Tuhan, kita harus berjuang supaya nantinya anak-anak kita dan di segala situasi apapun mereka tetap juga mengalami seperti yang kita alami. Mereka disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Nah, kita tahu Yosua lahir di Mesir. Jadi dia bisa merasakan penindasan saat berada di Mesir. Dan ketika dia keluar dari Padanggurun, rombongan umat Allah keluar dari Padanggurun, maka Yosua menjadi abdi Musa. Dan dia terus berjuang membantu perjuangan kepemimpinan Musa. Dia terus mendampingi Musa. Dan sampai akhirnya ketika berperang melawan Amalek, Yosua justru disuruh memimpin pasukan untuk berperang melawan Amalek. Musa ngapain? Doa. Dan ketika Musa mengangkat tangan, kemenangan terjadi. Tetapi ketika Musa turun tangan, kalah. Dari hal ini, kita harus menangkap sesuatu saudara. Buat apa pentingnya, kita sebagai orang tua selalu mengangkat tangan bagi keluarga kita. Amin saudara. Karena apa? Ketika kita mengangkat tangan, kita tidak tahu peperangan itu seperti apa. Sok terapi, stressor yang dialami oleh mereka yang berjuang di depan. Kita tidak bisa merasakan, kita mungkin hanya bisa melihat dari jauh. Kita mungkin hanya bisa mendengar. Tetapi ketika kita mengangkat tangan, kita percaya Tuhan yang ikut bekerja. Anak-anak kita mungkin berada, ada yang sudah di luar kota. Ataupun ketika mereka sudah mulai masuk sekolah. Dan mungkin anak-anak kita ada juga yang bekerja. Saudara, kita tidak tahu suasana ketika mereka di sekolah. Hanya dari cerita mereka saja. Dan tidak serumit ketika kita ada sendiri di tempat hidup. Ataupun kita tidak tahu suasana kerja mereka. Atau kita sebagai seorang istri, kita tidak tahu suasana kerja, ruang lingkup kerja dari suami kita. Atau kita sebagai suami ketika kita bekerja, kita tidak tahu apa yang dihadapi oleh istri kita ketika berada di rumah. Tapi satu hal saudara, ketika dalam satu keluarga selalu ada tangan yang diangkat. Tuhan akan campur tangan, katakan amin. Karena itu ketika anak-anak kita sekolah, bekerja, ibu-ibu, orang tua sekalian, angkat tangan tidak buat mereka. Menopang tidak buat mereka. Oh kami sudah doa bagi, ya itu sangat bagus. Tetapi ada saat-saat Tuhan pasti akan menggerakkan saudara. Naik ke bukit, angkat tanganmu. Ada pergumulan yang dihadapi oleh anak-anakmu. Ada saat-saat Tuhan berbicara dan Tuhan ingin kita mengangkat tangan bagi mereka. Tuhan saya tidak tahu apa yang mereka hadapi. Tapi saya mengangkat tangan. Satu kali saya pernah mengalami saudara, dimana ini bukan keluarga, tapi jemaat. Hari Jumat saya berkunjung ke jemaat ini saudara. Dan kemudian, jemaat ini berkata, saya kok merasa aneh ketika saya biasanya doa pagi dari setengah dua sampai dengan jam empat. Doanya lama sekali, setengah dua sampai dengan jam empat. Saya biasa begitu, saya menyembah Tuhan, kemudian saya mulai berdoa buat pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, saya doakan satu persatu. Kemudian saya mulai berdoa untuk keluarga saya, keluarga besar saya, dan kemudian berdoa untuk saya. Dan hari itu saya digerakkan untuk langsung tidur. Saya ingin langsung tidur. Tapi begitu saya menaruh kepala saya, tahu-tahu seperti Tuhan bicara, bangun, bangun doakan hambaku, bangun doakan hambaku. Suara itu berbicara berulang-ulang, saya pikir, ah enggak lah, wong saya habis berdoa sama Tuhan. Ini mungkin suara hati saya, dia bilang. Tapi kemudian ketika dia coba mengesampingkan suara itu, suara itu seolah-olah seperti tambah keras. Bangun, doakan hambaku. Dan kemudian dia bilang, saya langsung berlutus, saya berdoa. Hamba Tuhan yang mana ini yang saya doakan? Semua saya sudah doakan. Tapi kemudian dia ingat, oh iya, saya ingat pendeta saya, jam segini sedang naik motor dalam perjalanan menuju ke tempat pelayanan untuk doa pagi. 24 kilo harus ditempuh. Dan kemudian dia berdoa, dia berdoa, dia topang. Ini jemaat di mana saya melayani di Jawa waktu itu, suara. Saya tanya, hari apa itu? Hari Selasa. Saya dengan istri kaget tapi juga bersyukur, suara. Kenapa? Hari Selasa itu, jam 4 pagi kami naik motor dan masuk ke kilometer 12, saya nyalip trailer. Begitu saya gas, memang motor butut yang saya punya waktu itu. Saya belum punya mobil waktu itu, masih hanya motor. Dan ketika saya gas, nyalip, rantai putus belum ke pinggir ya, suara. Jadi rantai putus, suara pikir rantai putus mana mungkin bisa jalan. Posisinya saya nyalip, masih miring. Putus, darah Yesus. Saya bilang gitu, istri saya tahu saya teriak, dia ikut teriak, darah Yesus, darah Yesus. Dan memang motor itu aneh seperti dihempaskan ke kiri dan namanya lepas rantai apalagi ada tutupnya. Rantai itu kalau putus, pasti seperti nutup ikat dan pasti akan jatuh. Tidak, suara. Dan kemudian truk itu lewat begitu saja. Saya ceritakan itu. Hari Selasa itu, jam 4 pagi peristiwa itu terjadi. Dan kalau saya ada bersama dengan istri, sampai dengan hari ini, itu kemurahan Tuhan. Ketika ada saat-saat di mana kita mengalami situasi, digerakkan Tuhan untuk berdoa. Lakukan, saudara. Angkat tangan, saudara. Angkat tangan. Apa yang harus saya doakan, Tuhan. Apa yang harus saya doakan, Tuhan. Saya mau nyembah Tuhan. Siapapun dia yang Tuhan dorong untuk saya doakan, saya akan doakan. Apalagi untuk keluarga kita, suruh. Itu akan menjadi satu kekuatan di mana Tuhan ingin lewat kuasa doa. Ada mujijat di sana. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukannya sendiri. Tidak. Tuhan pasti akan melakukan. Tetapi Tuhan ingin ada satu kesaksian doa, kesaksian iman. Sesuatu yang bisa kita ceritakan. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menggerakkan, bagaimana ketika ada tangan yang terangkat, mujijat terjadi. Amin, saudara. Dan itulah yang dilakukan. Yosua, dia berperang dan mengalami kemenangan ketika tangan Musa tetap terangkat ke atas. Harun dan Hur menopang di kanan-kirinya. Jadi, doa tidak bisa dilakukan seorang diri. Perlu kesatuan hati juga dalam keluarga. Yang seringkali terjadi adalah, kalau ada pergumulan, maaf kata, banyak kali, moga-moga di sini tidak ada. Dan saya percanda ada ya, saudara. Lewat berapa kesaksian yang saya dengar, itu setiap kali ada masalah, justru bapak-bapaknya itu malah nyuruh istrinya. Kamu saja yang doa, kamu saja doa, sudah doamu manjur, tapi enggak, di sini tidak ada. Amin, saudara. Seringkali seperti itu, padahal enggak, kita harus bersatu. Suami dengan istri harus bersatu. Enggak boleh kamu saja yang doa, kamu saja yang puasa, kamu saja yang minta sama Tuhan. Udah, nanti bagian saya, saya lakukan. Jadi, mencomot ayat seperti yang diseringkan, ya, Bapak Yoyong minggu yang lalu. Bagian kita, kita lakukan, bagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Jadi, bagianmu kamu lakukan, bagianku nanti saya lakukan. Enggak seperti itu, saudara ya. Dalam keluarga harus bersatu. Orang tua dengan anak, kakak dengan adik pun harus bersatu. Nah, Yosua ini, dialah yang mendampingi Musa. Dia satu-satunya orang yang mendampingi Musa naik ke Gunung Sinai ketika Tuhan memberikan sepuluh perintah Allah. Yosua ini juga yang ada di samping Musa ketika Musa dikata-katai oleh orang-orang umat Allah pada waktu itu. Ketika mereka dimasa dan meriba. Ketika mereka berada di padang gurunan berkata, Musa, kamu ingin membunuh kami. Yosua ada di samping Musa. Dan saat-saat dimana ketika dua belas pengintai diutus, salah satunya Yosua ada di sana. Dan hanya dia bersama dengan Kaleb yang memberikan laporan yang jujur. Kepada Musa dan kepada umat Allah. Saudara, dari rangkaian peristiwa ini, kita melihat pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh Yosua hari demi hari, itu menjadikan dia menjadi pribadi yang berkasa. Menjadi pribadi yang kuat. Pergumulan yang dihadapi karena apa? Ketika orang mengarahkan perkatanya kepada Musa secara secara tidak langsung dia lihat, orang tua rohaninya dilukai dan juga merasakan tekanan seperti itu. Tetapi justru di saat-saat seperti itu ketika dia tetap bertahan, ketika dia tetap berani menghadapi, ketika dia tetap menikmati tanda kutip proses itu, justru menjadikan dia menjadi pribadi yang berkasa. Makanya tidak heran Tuhan memilih dia ketika waktunya Musa mati. Dan lihat, di bawah kepemimpinan Yosua, umat Allah mengalami pengalaman yang dasyat. Apa itu? Laut, bukan laut, sungai Yordan terbelah menjadi dua. Kemudian tembok Yiriko runtuh. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, betapa pentingnya kita punya hubungan, kedekatan dengan Tuhan. Punya kehidupan doa, kesatuan hati antara suami dengan istri. Dan ketika saudara bangun itu bersama juga dengan anak-anak, anak-anak juga akan meluncur. Firman Allah dikatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, seperti itulah anak panah itu akan dilepaskan dan meluncur tepat sasaran. Saudara adalah pahlawan-pahlawannya Allah. Saudara dipakai, untuk akhirnya meluncurkan anak panah, anak-anak kita, supaya tepat sasaran. Supaya tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Supaya jalannya tetap berada di jalan lurus, jalan kebenaran. Dan mereka pun bukan lagi menikmati mujijat akibat dari iman orang tuanya. Mereka sendiri akan menjadi orang-orang yang melakukan mujijat bersama dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Karena itu terus wariskan kehidupan yang seperti ini. Kalau kita perhatikan, Allah merancangkan kehidupan kita begitu luar biasa. Allah merancangkan kehidupan saudara dan saya itu istimewa. Di dalam ulangan fasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Ulangan fasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi artinya apa? Di segala aktivitas kita. Bicarakan firman. Sampaikan firman. Dorong anak-anak supaya hidup dalam firman. Satu kali ada seseorang yang suka membaca firman Allah, tetapi dengan pola angin sepoi-sepoi. angin sepoi-sepoi itu artinya apa? Dia taruh meja di dekat jendela, dan kemudian dia taruh alkitabnya di meja itu, dan kemudian dia buka jendelanya, dia tunggu angin itu membuka lembaran alkitabnya. Jadi angin sepoi-sepoi itu membuka alkitabnya, karena memang dia berada di lantai atas. Dan ketika alkitab itu mulai lembaran demi lembaran, ketiup angin, dia mulai tunjuk. Allah berfirman apa hari ini? Bersuka citalah senantiasa. Oh, puji Tuhan, hari ini Tuhan suruh saya bersuka cita. Kemudian besoknya dia lakukan hal yang sama. Dan kemudian dia tunjuk, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, puji Tuhan, saya harus mengandalkan Tuhan. Dan satu hari hal yang sama dia lakukan, dan kemudian dia tunjuk, maka pergilah Judas dari tempat itu dan gantung diri. Ada ayat itu saudara ya? Dia kaget. Dia buka lagi. Ah, enggak ini bukan buat saya ini. Dia buka lagi, dia biarin di terbangan lagi, alih-alih ditiup angin, dan kemudian dia tunjuk. Kemudian ayat itu bunyi, pergilah dan lakukanlah segera. Malah bunyi seperti itu. Semakin keluar keringat dingin, dan akhirnya dia buka, enggak, ini ayat itu bukan buat saya. Kemudian dia tunggu lagi, dia tunjuk lagi. Perbuatlah apa yang harus engkau perbuat, dan lakukanlah segera. Seperti perkataan Yesus kepada Judas juga, ketika Judas setelah menerima perjamuan. Nah, ini memang, apa, ya, enggak seperti itu kejadian benar-benar saudara, tetapi gambaran ini seringkali menggambarkan kehidupan anak Tuhan. Ketika mendengar firman Allah, masih milih-milih. Ketika ayatnya berkata bertobat, oh, ayat itu bukan buat saya. Berilah, maka kamu akan diberi, oh, itu bukan saya, nanti, nanti kalau saya sudah diberkati luar biasa. Ini ayat itu bukan saya. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan, oh, ya, boleh, ini aneh, ini, saudara, bukan seperti itu ketika kita menerima kebenaran firman Allah. Kalau kita selalu memilih, memilah, dan kita tidak pernah meremakan setiap apapun yang firman Allah katakan, apalagi setiap roti hosti perjamuan itu ada ayatnya. Saudara baca dulu, remakan, saya percaya itu cara Allah juga untuk berbicara kepada kita. Bangun seperti itu. Bangun relasi hubungan dalam keluarga, berdasarkan kebenaran firman Allah seperti ulangan 6 ayat yang ketujuh ini. Allah perintahkan bagaimana orang tua, bagaimana keluarga harus dibangun hubungannya melalui pekerjaan firman Allah. Dan ketika ada relasi yang dibangun dalam keluarga, ada firman Allah di sana, maka juga akan ada sesuatu perubahan di sana. Kalau perubahan itu tidak berdampak buruk kepada keluarga kita, itu tidak akan ada masalah. Tetapi kalau perubahan itu berdampak buruk bagi keluarga kita, mungkin kita akan mikir, wah ini masalah ini. Karena apa? Karena ketika kita mulai hidup dalam firman Allah, ibarat kita sedang dibawa naik tinggi. ketika kita dibawa ke tempat yang tinggi, angin tambah kencang. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun kehidupan, relasi juga dengan Tuhan, angin itu tambah kencang. Iblis tidak tinggal diam. Dan ada hal-hal yang mulai berubah di sana. Selain perubahan rohani, perubahan berkat, saudara juga akan mengalami perubahan-perubahan yang berhadapan dengan pergumulan. Masalah dan kesulitan sebagai bagian dari pembentukan iman. Ada masalah di sana. Tetapi, saudara, sebagaimana Allah sendiri berkata di dalam ayat yang seringkali kita pakai untuk perjalanan masa depan kita. Yeremia 29, ayat yang ke-11. Yeremia 29, ayat yang ke-11. sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita akan menyadari bahwa Allah itu sedang membuat blueprint hidup kita. Allah sedang membuat cetak biru rancangan membangun rumah kehidupan kita. dan mungkin pada posisi di mana kok begini, saudara, mungkin saat itu saudara baru melihat 20 persennya. kalau misalnya ini dipongkar, saudara ya, sebagai contoh, dipongkar dan saudara lihat dan saudara berkata, loh kok jelek, tadinya kan bagus, ada papan coklat, papan putih, gitu ya. kenapa begitu dipongkar kok tambah jelek. Maka Bapak Sori sebagai bagian dari rumah tangga gereja yang mengelola ini, dia kan berkata, ini belum, ini baru dipongkar, belum dilakukan, belum dimulai. Atau mungkin ketika sudah dimulai dengan backdrop yang baru, baru berjalan 20 persen, saudara datang lihat, kok jelek, kok cuma begini, ini belum, baru 20 persen. Saudara, nanggap apa? Kadang-kadang cara pandang kita terhadap rancangan Tuhan seperti itu. Ketika kita tahu kita sedang dirancang oleh Tuhan, seringkali kita mengeluh ketika Tuhan baru bekerja 20 persen. Perjalanan itu baru 20 persen. Pembentukan itu belum sampai ke 70 persen, bahkan belum 100 persen selesai. Seperti dilakukan yang dihadapi oleh Ayub. Ketika teman-temannya datang, kamu kok seperti ini, kamu berdosa. Ya Ayub seperti merasakan tekanannya hebat, dia juga sempat mengeluh. Nah tapi bukankah ketika di Ayub 42 kita bisa menangkap di sana, Tuhan aku tahu tidak ada rancanganmu yang gagal. Kenapa Ayub berkata seperti itu? Karena dia sudah melihat pekerjaan Allah 100 persen selesai. Ternyata begitu luar biasa. Ketika ini selesai 100 persen saudara berkata, wow ini megah. Kenapa? Sudah ada blueprintnya. sirkuit Mandalika waktu itu orang mengeluh di pembangunan tahun yang pertama kok seperti itu sih? Tidak salah bikin sirkuit di sana. Mana, mana ada indahnya? Tidak ada. Tapi begitu selesai orang kagum. Karena apa? Bukan berada di sekitar kelapa sawit tetapi dikelilingi oleh perbukitan, gunung, dan pantai. itu view yang bagus. Dan orang-orang yang berada di luar mereka melihat Mandalika menarik. Sirkuitnya megah keren. Kenapa? Sudah melihat 100 persen. Tempoh hari Bapak Jokowi sudah mencoba itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau toh saudara merasa saudara sedang mengalami pembentukan Tuhan, saudara berkata kok seperti ini Tuhan? Mulailah melihat, mungkin sedang 20 persen proses itu berjalan. Ijinkan Allah menyelesaikannya. Amen. Amen saudara. Karena apa? Ketika di dalam pergumulan itu mungkin kita berkata bagaimana Tuhan saya tidak sanggup saya lemah Tuhan akan turun dan dia akan menguatkan kehidupan kita dia akan campur tangan ketika kita selalu berseru Tuhan saya ingin tetap bertahan saya mau tetap semangat saya mau tetap hidup sesuai dengan kehendakmu saya mau tetap Tuhan meyakini bahwa Allah campur tangan atas keluarga saya atas usaha saya atas keuangan saya atas apapun yang saya hadapi saya percaya indah pada waktunya katakan amin saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah mungkin hari-hari ini saudara sedang berada di proses itu tapi jangan menyerah karena Tuhan ingin menjadikan kita umat pemenang umat pemenang iman yang kuat dibentuk oleh firman yang kuat di tengah-tengah pencobaan yang hebat walaupun berada di dalam keadaan yang serba tidak kuat tetapi percayalah kita punya Allah yang dasyat dan mujizatnya akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita kita akan angkat pujian kemenangan terjadi di sini ku menyembah ku menyembah dalam kudus hadiratmu hampiri tahta kasih baru yang memuapai kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku hanya kalah segalanya saudara kasih oleh Tuhan pujian ini saya ajak saudara angkat untuk saudara sadari kehidupan kita manusiawi kita terbatas semua membuat kita mengalami keadaan yang bingung apa yang harus kita lakukan tetapi ketika kita datang di bawah kaki Tuhan dan kita menyembah dia sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hadirat Allah Allah mulai bekerja dalam hidup kita ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan alirkan disana dan langkah demi langkah saudara akan lihat Tuhan mulai memperbaiki Tuhan mulai menunjukkan rancangan-rancangan Tuhan mulai membuat kita melihat mucijab mucijab yang katakan dan katakan ku yakin kau ada disini ku yakin ku yakin kau hadir disini ku yakin rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata disini kemen kemenangan kemenangan terjadi disini ku yakin ku yakin kau hadir disini ku rasakan kemenangan terjadi ku yakin ku yakin ku yakin nyata disini kemenangan terjadi disini kemenangan terjadi disini sekenap hatiku sekenap jiwaku memujimu sungguh besar kau Yesus sungguh besar kau Yesus ku sekenap hatiku menyembah mu kau besar kau besar kau besar kau besar ku yakin ku yakin kau hadir disini imani Allah hadir disini Allah pasti melawat kehidupan kita Allah pasti melawat dan memberikan kita kekuatan ada proses yang harus kita terhadapi karena disitulah Tuhan ingin semua rencangannya sempurna dalam hidup kita Allah terhadapi di sini ku yakin kau hadir disini ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata disini kemenangan terjadi disini kemenangan kemenangan terjadi kekuatan terjadi disini kekuatan terjadi kesembuhan 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 terjadi diri terjadi Tidak ada yang gagal, Tuhan rencana, Udah berhidupkan dia, Bapak. Selesaikan, amin, Tuhan selesaikan. Alleluia. 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 Alleluia, 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 Alleluia. Yesus Haleluya 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 Bila terasa berat beban saudara Tengadahlah ke atas Karena doa dan seruan saudara Pasti menembus Sorga Pasti menembus sorga seruan orang-orang Yang berharap kepada Tuhan Pasti menembus sorga seruan orang-orang Yang beriman kepada Tuhan Percayalah Tidak ada doa yang sia-sia Ketika kita mengandalkan Tuhan Tuhan akan bekerja Dalam hidup kita Kuyakin